Selamat pagi, kita sekarang ada di modul Wim Hof 2. Tapi ada pertanyaan, saya akan jawab dulu, nggak apa-apa. Pak Jerot, apakah Wim Hof 1 tanpa Wim Hof 2 bisa membuat tebu alkali dan menyembuhkan kanker? Sudah pasti kalau menyembuhkan kanker tidak bisa. Wim Hof 1 hanya satu dari 12 modul. Padahal sembuh dari kanker tidak hanya soal alkali. Bicara alkali, Wim Hof 2 lebih dasyat dampaknya. Jadi nggak cukup. Kalau Wim Hof 1 itu hanya secuil, itu baru pendahuluan. Wim Hof 1 itu hanya latihan dasar untuk menuju Wim Hof 2. Jadi yang justru paling pentingnya sebenarnya adalah Wim Hof 2-nya. Wim Hof 2, nanti saya akan jelaskan gunanya. Tapi Wim Hof 1, Wim Hof 2 pun nggak cukup. Karena Wim Hof itu menyembuhkan orang kanker dengan modulnya banyak sekali. Wim Hof 1, Wim Hof 2 itu disebut metode dasar. Lalu ada lagi ice batting yang saya skip, karena ribet untuk menjelaskan dan mengajarkan ice batting, itu mandi air es. Lalu di Wim Hof sendiri ada namanya mind focus. Nah, mind focus ini di dalam pelajaran saya itu sama dengan sebenarnya yang dari John Kabat-Zinn. Seperti body scan, water breathing, whiskey breathing, inner healing, luka batin, self-image, ini areal psikologis perasaan. Kalau olah nafas Wim Hof 1 atau 2 saja, lalu tubuhnya alkali, ya itu baru satu bagian langkah untuk membunuh kanker. Padahal masih ada yang namanya sistem imun, hormonal harus imbang, on-off-nya sel pembunuh kanker, natural carrier sel harus diaktifkan, dan itu enggak bisa ketika hatinya kacau, denyut jantungnya kacau, sedangkan denyut jantung tidak disembuhkan dengan Wim Hof yang 1-2. Tapi harus Wim Hof yang mind focus. Jadi Wim Hof itu harusnya mind focus Wim Hof. Cuma mind focus Wim Hof ini jarang ada di Youtubenya, karena itu modul berbayarnya Wim Hof. Sehingga kalau mau ngambil dan mengajarkan ulang pun enggak boleh. Tapi modul yang serupa atau sama ada di John Kabat-Zinn. Itulah kenapa saya ajarkan olah nafas untuk ketenangan batin. Kalau bicara kanker, malah yang Gavrila, Titik Puspa, enggak pakai Wim Hof. Dia hanya pakai John Kabat-Zinn, metode yang biskibleting, nafas segitiga. Itu saja juga sembuh. Tapi kalau bicara esensinya, maka sebenarnya Wim Hof ini memang karena beda aliran. Orang yang sembuh dengan Wim Hof banyak, tapi itu bukan hanya dengan 1 dan 2, apalagi cuma 1. Kalau sembuh itu butuh 12 langkah, ada baru 1 langkah. Mungkin 5 tahun baru sembuh. Kalau 12 langkah, 3 bulan sembuh. Jadi enggak bisa. Membuat jus pro dengan jeruk lemon. Kalau jeruk lemon enggak usah dibikin jus, diminum saja. Karena jeruk lemon, gulanya rendah. Jadi bikin jus pro itu tujuannya apa sih? Merendahkan gula. Minum lemon, vitamin C. Vitamin C enggak nambah dengan difermentasi. Jadi tidak semua buah cocok difermentasi. Tomat enggak usah. Ngapain? Tomat harus dipanasin. Jadi luar jus pro, terutama malah yang mau itu, kalau mau sebenarnya yang difermentasi itu buah-buah yang berasa manis. Salah. Salah gulanya sudah rendah. Ngapain difermentasi? Jadi yang gulanya tinggi, supaya gulanya menjadi rendah. Gulanya sendiri menjadi makanan dari probiotiknya. Sehingga probiotiknya berkembang biak. Karena kita butuh probiotiknya. Probiotik yang berkembang biak akan jadi mikrobium dalam tubuh kita. Sehingga kita punya pabrik obat di dalam tubuh kita. Jadi tidak serta-merta semua buah difermentasi. Fermentasi bagus, tapi juga jangan gila. Fermentasi sama semuanya difermentasi. Jadi perlu ngerti, kalau saya jeruk-jeruk lemon mau diapain. Kecuali misalnya tujuannya bukan jeruknya. Madunya yang mau difermentasi. Dikasih kulit lemon. Itu menggunakan probiotik yang di dalam kulit lemonnya sebenarnya. Sehingga madunya akan terfermentasi dengan mikroba yang ada di dalam kulit lemon. Jadi menggunakan mikroba alam. Untuk mengurangi gulanya madu. Sehingga madunya yang vitamin, mineral, enzim, antioksidan dalam madu tidak rusak. Karena tidak ada pemanasan, tapi gulanya jadi turun. Karena walaupun madu yang bagus kan bukan gulanya madu. Tapi propelannya, antibiotiknya, antioksidannya. Gula ya gula. Mau gula madu, gula nasi merah, ya gula juga. Kita perlu turunkan. Hari pertama tes pH 5,4. Hari kedua tadi 5,8. Naik pelan-pelan. Nanti pasti bisa tuju. pH urin itu memang sebenarnya antara 5 sampai 8. Fluktuatif. Tapi kalau pH urinnya 7, udah pasti darahnya 7,3 itu dijamin. pH urin dan pH darah berbeda, tapi mengindikasi. Saya baca lagi. Saya baca-baca di Google, pH urin alkali 7 ke atas bisa jadi tanda infeksi bakteri. Kalau pH darah itu idealnya 7,35 sampai 7,45. Itu idealnya di situ. Sebenarnya pH urin harusnya, kalau sama, yang paling saya sering pakai jelaskan itu adalah darah itu kayak nyuci baju, urin kayak sampahnya. Pasti lebih asam. Tapi kalau kita bukan tanpa makan apa-apa, jadi nggak ada sesuatu kimia yang dimasukkan, maka kita hanya menggunakan nafas, maka yang terjadi pH naik itu karena oksigen. Bukan karena bakteri, bukan karena racun. Ada orang juga yang dari awal malah pH-nya urinnya 8, itu namanya alkalosis. Itu juga bermasalah ketinggian, tapi jarang ada orang punya penyakit alkalosis di mana pH-nya ketinggian. Mayoritas, minimum, kista, kanker, diabetes, kalau dalam grup khusus diabetes, dalam grup khusus kanker, maka laporannya pH-nya 5, 5,5, 5,5, maka olah nafas itu paling aman menaikkan pH tanpa memasukkan sesuatu. Jadi tidak akan membuat misalnya terus jadi ada dokterinya, malah dokterinya mati dengan oksigen. Jadi pH-nya menjadi ideal pH darah, karena pH darah itu tidak fluktuatif. Tapi untuk menjaga pH darah tidak fluktuatif, maka metabolisme dilakukan. Tapi orang minimum, kista, kanker bisa tes pH darah. Tes pH darah sebelum program. Ya, bed, bium, kista, kanker, coba ke lab Prodia tes pH darah. Awalnya berapa? Nanti pasti naik pH darahnya. Nah, sekarang Pak Promek untuk mencuci sayur bisa encerkannya seribu kali. Satu liter air, dikasih satu mili Promek, itu sudah jadi desinfektan dengan persentase kill 100% terhadap sembilan jenis patogen yang dites. Kalau ada patogen lain yang dites, ya saya yakin akan mati juga. Tapi tes terhadap sembilan macam patogen itu sudah dahsyat banget. Beberapa produk desinfektan kimia itu biasanya hanya dengan satu uji terhadap satu patogen saja sudah lolos, dapat SMI, dengan koeficen venol misalnya berapa. Koeficen venol di bawah satu enggak layak sebagai desinfektan. Nah, menariknya kayak Ekoenzim, Promek, itu 4 koeficen venol. Percentase kill-nya terhadap bakteri 100%. Jadi tinggal direndam saja 10 menit. Itu hasil uji itu titik kontaknya 5-10 menit. Tapi 5 menit pun sudah mati hampir 100%. Kalau ada hasil lab uji, lab uji mikrobiologi IPB. Jadi saya menguji Ekoenzim, karena saya kenal pemilik Promek, saya turut tes dia juga ke lab IPB. Dalam 10 menit 100% mati. Oke, di luar kontak Wim Hof. Nanti pertanyaan berikutnya setelah praktek, kita fokus di Wim Hof. Sekarang saya mau jelaskan apa gunanya olah nafas Wim Hof yang metode 2. Metode Wim Hof 1, saya berikannya lewat tutorial YouTube yang di grup 49-53, kita skip dua modul. Regenerasi sel sama Wim Hof 1. Ini silakan disimak. Wim Hof 1 kayak belajar berenang. Wim Hof 2 kayak belajar menyalam air. Orang bisa mati nggak belajar menyelam? Bisa. Orang bisa sakit nggak? Wim Hof 2? Bisa. Serangan jantung? Bisa. Turma sakit? Bisa. Apa bahaya Wim Hof 2? Otak bisa rusak. Kalau belum latihan Wim Hof 1. Karena Wim Hof 2 ini kita seperti orang menyelam air. Anda menyelam air nggak bisa naik? Mati. Wim Hof 2 ini kita akan latihan paru-paru, latihan olah nafas, setelah minimal satu minggu Wim Hof 1. Atau minimal, kalau pakai alat saturasi, saturasi Anda harus minimal 98. Sokor sudah bisa 100. Dan kalau berawal 95, sudah jadi 98. Berawal 96, sudah jadi 98. Berawal 97, sudah jadi 99. Saya olah saturasi saya sebelum olah nafas 95-94. Saya termasuk sakit paru-paru selama SD. Sakit paru-paru 6-7 tahun. Sampai 2 tahun lalu, ternyata paru-paru saya masih bermasalah dengan saturasi yang rendah. Di bawah 95 disebut hipoksia. 90-95 hipoksia. Di bawah 90 sudah hiperhipoksia. Bisa otak rusak. Makanya kalau yang punya oximeter, yang modern, ini punya saya sudah jadul, sudah 7 tahun, yang beli tahun sekarang ini, nanti kalau 92 sudah bunyi. Di rumah sakit, di oknam, alatnya terhubung dengan juga mengukur saturasi. Maka begitu 92, bunyi. Dokternya datang, susternya datang. Saturasi 92, pasang tabung oksigen. Jadi di bawah 92 itu bahaya. Nanti kita akan berlatih saturasi kita 70. Gimana enggak bahaya. Kita akan berlatih saturasi turun ke 70. Maka teman-teman harus bertahap. Turun dari 190 dulu, 80 dulu, 70 dulu, sampai 60, saya sudah bisa sampai 50. Nah, apa gunanya nih? Ya kayak orang menyelam air, apa gunanya? Gunanya orang yang menyelam air itu paru-parunya makin kuat. Nanti saya akan terangkan gunanya. Tapi saya jelaskan dulu bahayanya. Waktu saturasi rendah, jantung akan bertal lebih kencang. Maka berbahaya buat orang yang ring jantung, punya penyakit jantung, punya aritmia yang jantungnya ke atas. Aritmia itu, penyakit jantung di bawah 60 atau di atas 100? Dalam kondisi lari, ya kita 110. Street wheel ya 120. Tapi kalau duduk, penyakit jantungnya 110. Nanti Wimbo 2 ini ngelihat dulu aja, jangan ikut-ikutan. Atau kalau ikut, tak kasih tahu caranya. Lalu tahan nafas sekuatnya, kalau belum beli, segera beli oximeter. Saya termasuk yang menyarankan kehatian-hatian. Walaupun di kelompok lain, mungkin diajarkan langsung aja praktek. Tahu-tahu ada yang lari ke rumah sakit, jantungnya bermasalah. Jadi, karena waktu oksigen turun, saturasi turun, tubuh mendeteksi, tubuh kekurang oksigen. Dia pacu lebih cepat. Walaupun ada yang, jantungnya aman-aman saja, bahkan nggak naik terlalu nyata. Saya biasanya dari 90, begitu Wimbo 2, naik ke 100. Tidak masalah. Naik di atas 110, berhenti. Mulai nafas lagi pelan-pelan. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Sekali lagi, Wimbo 2 ini kayak orang menyelam. Menyelam bisa mati. Ya bisa, kalau belum bisa berenang. Makanya harus Wimbo 1 dulu. Latihan Wimbo 1, sampai nanti saturasinya bisa 100. Kan Wimbo 1 itu, Anda bernafas 200 kali. Makin lama, makin pelan. Makin lama, makin pelan. Sampai hitungan keberapa, Anda saturasinya 100. Harusnya, kalau saya, tolok ukur saya, pada hitungan yang ke 50, Anda sudah bisa saturasinya 100. Minimal 98. Kalau yang awalnya 98, ya aman. Anda bisa langsung Wimbo 2. Tapi yang bermasalah dengan saturasi, Anda harus bisa saturasinya 98 pada tarikan yang ke 50. Kenapa? Karena nanti kita akan lepas tarik seperti Wimbo 1, 45 kali. Lalu tahan nafas. Nah, waktu tahan nafas itu, saturasi akan turun. Karena tahan nafasnya setelah menghembuskan. Lalu tahan. Yang pemula, menghembuskannya bisa sedikit. Tapi pasti saturasinya juga turunnya cuma sedikit. Padahal justru latihannya, saturasi kan turun berbahaya. Berbahaya. Orang di bawah 92 saja kalau di rumah sakit pasang tapong oksigen. Kenapa pasang tapong oksigen? Karena COVID, paru-paru, asma, sehingga saturasinya turun, sesak nafas, saturasinya turun. Turun bermenit-menit, berjam-jam, ya bahaya pasang tapong oksigen. Tapi sekarang ini kayak kita nyelam air, berjam-jam, nggak bisa renang lagi, ya mati. Tapi kita sudah olah nafas, Wimbo 1, dimana kita bisa melihat saturasi kita naik dengan cepat. Sehingga nanti kalau kita tahan nafas, lihat oksimeternya turun, kalau buangnya habis, tahan, nanti lihat saturasi turun. Tapi kalau nggak habis banget, cuma, ya nanti mungkin 2 menit baru turun. Kalau 2 menit, kita lalu workshopnya berapa lama? Tahan 2 menit, 3 menit, baru mulai lagi, maka kita buang habis. Lalu tahan, 40 detik, 50 detik, 60 detik. Jadi untuk pemula, ini saya anggap kita ini para pemula, cukup dengan 3 read saja. Jadi tahan nafasnya nanti dengan 3 read. Bentar, saya buka file audionya dulu, tapi akan saya jelaskan panjang lebar. Audio. Kita akan belajar 3 read. Bimbo juga mengajarkan, bahkan kalau perlu 1 bulan, kecuali yang paru-parunya nggak bermasalah, saturasi nggak bermasalah, maka dalam 1 minggu, 2 minggu, Anda sudah bisa mau langsung masuk ke 6 read. Kalau yang ada mium, kista kanker, diabetes, nanti sampai masuk ke 12 read. 12 ronde dalam 1 kali praktek. Saya diabetes, saya harus praktek sampai 12 read. Metode 2. metode 1 itu hanya persiapan menuju metode 2. Saya jelaskan praktisnya dulu, nanti baru latar belakang. Kenapanya, saya putarkan YouTube-nya, biar lebih jelas. Tapi sekarang, Bimbo 2 itu secara praktis, gimana sih? Kita Bimbo 1 dulu, ulangi lagi. Bimbo 1, tarik nafas, lepaskan. Bimbo, tarik hidung, keluar mulut. Nanti baru ada mind focus, body scan, inner healing, dan seterusnya, tarik hidung, keluar hidung, mulut ditutup, untuk tersenyum. Tapi modul dasar ini, tarik hidung, keluarnya mulut. Bimbo 1 kan begitu 200 kali, tapi makin lama, makin pelan-pelan ritmenya. Bimbo 2 dibalik, 15 kali, kita tarik, cukup pelan, 15 kali. Yang sudah sering latihan, harusnya waktu 15 kali itu, saturasi sudah 99 atau 100. Lalu kita lebih cepat lagi, 30 kali. Kalau di YouTube, diajarkan cukup 30, 40 kali. Kenapa saya tambahin 15 kali pelan-pelan? Untuk memastikan, saya orang yang mau aman. Saya tidak mau ada korban. Saya tidak mau ada orang menyelam, dan tidak bisa naik. Maka, 15 kali pelan-pelan, itu untuk memastikan, saturasi kita sudah cukup tinggi. Demikian juga, setelah kita tahan nafas, masuk ke rit yang kedua, kita pelan-pelan. Karena metode tarik nafas pelan-pelan ini, penyerapan oksigennya maksimal. Setelah 45 kali totalnya, 15 kali pelan-pelan, 30 kali lebih cepat. Lalu kita tarik nafas sekuat mungkin. Kalau tangannya mau begini boleh, sekuat mungkin. Tahan sebentar, lalu buang. Buang habis. Setelah dibuang, tahan. Jadi buangnya, tahan. Tahan itu, tidak narik, tidak lepas, seperti hidung tutup, tutup. Tapi kita tidak usah tutup hidung, tapi jangan bernafas. Tahan. 40 detik. Setelah tahan 40 detik, tarik nafas. Tahan 15 detik. Sebenarnya antara 15 sampai 25. Tapi kalau BIMFOF bilang hanya 15. Saya pakai BIMFOF. Makanya di komunitas lain, diajarkan 25 kali. BIMFOF bilang, maka akan saya mengajarkan apa yang gurunya ajarkan. BIMFOF hanya bilang, kira-kira lagi. Tidak usah tepat 15 detik. Kenapa ditahan? Supaya paru-paru nyerap oksigen. Setelah itu pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Paru-paru nyerap oksigen. Tujuannya supaya saturasi kembali naik, setelah ditahan tadi turun. Nanti teman-teman kalau yang punya oksimeter, waktu habis ditahan, kita tarik, saturasi masih turun. Karena waktu kita tarik nafas, oksigen ke paru-paru. Udara ke paru-paru. Oksigen diambil, pindah ke jantung. Dipompak, sampai ke jari-jari. Makanya sampai di jari-jari ini bisa ada jeda 1-2 menit. Nyampainya ke sini. Jadi jangan kaget, kalau sudah tarik nafas kok saturasi masih ke bawah terus, masih bergerak turun. Sampai nanti kita bisa 4 ronde, 5 ronde, sampai 12 ronde. Waktu kita nahan sampai 2 menit, nanti kelihatan. Bahwa ketika ditahan, mendekati 2 menit saja, kita belum tarik nafas, saturasi sudah naik. Kita belum tarik nafas loh. Karena kayak tubuh melepaskan oksigennya. Untuk kebutuhan itu. Jadi kayak orang itu punya survival spirit. Kayak bisa bernafas dalam kondisi anaerob. Atau mungkin bakteri anaerobnya melepas oksigen, itu masih misteri. Tapi yang pasti, orang tahan nafas, tidak bernafas, saturasi bisa naik. Itu juga menjelaskan kenapa penyelam bisa menyelam cukup lama. Kalau saturasi nanti turun, apa yang terjadi? Teman-teman akan nge-fly atau pusing. Jadi metode Wim Hof 1, 200 kali alkali tubuhnya. Tubuhnya alkali karena oksigen dalam darah yang menghidrat ke seluruh sel tubuh. Bahkan selnya alkali. Dalam orang kanker, ada sel kanker. Sekitarnya alkali, apalagi tiga bulan, alkali sudah mati 7,35 darah, 7,45, maka kankernya bisa mati. Karena sel kanker bisa mati oleh lingkungannya. Dimana alkali itu bukan cuma urin sebenarnya. Sampai urinnya saja alkali, karena seluruh tubuh kita itu alkali. Darahnya alkali. Sel-selnya alkali. Jadi tubuh kita alkali lewat mekanisme, metabolisme yang diatur lewat olah nafas. Nanti akan saya jelaskan. Dalam metode Wim Hof 1, kita tarik lepas, tarik lepas. Metode Wim Hof 2, setelah kita tarik lepas, kita tahan nafas. Waktu kita tahan nafas, saturasi turun. Sehingga saturasi akan fluktuatif. Fluktuatifnya saturasi ini kayak latihan paru-parunya. Begitu kekurangan oksigen, tubuh kelaparan oksigen, dia akan menyerap apa yang bisa diserap. Maka paru-parunya begitu kita tarik nafas, dia akan menyerap lebih cepat. Ini kayak latihan. Lama-lama, kalau teman-teman yang misalnya sebelum melatihan olah nafas, kayak saya, saturasi saya karena pernah kaku paru-paru, orang yang kena COVID, paru-parunya ada bercak buti, ada long COVID, ada asma, di mana paru-paru bermasalah, saturasi 1995, nanti olah nafas, 95, 96, 97, sampai lama-lama 99, 100 persen. Itu dengan satu bulan, biasanya sudah tercapek, kalau latihannya sering. Jadi latihan BIMHOF 2 ini melatih kekuatan paru-paru, kemampuan paru-paru dalam menyerap oksigen. Lebihnya apa lagi? Gunanya apa lagi? Kita berhipoksia ini. Berbahaya dengan saturasi, meluncur ke bawah sampai 50, 60, tapi yang awal jangan. Supaya nggak meluncur ke bawah, maka nahan nafasnya sekuatnya. Kuat 30 detik, 30 detik. Kuat 20 detik, 20 detik. Kuat 60, 60. Nanti teman-teman bisa kayak saya sampai kuat 120 detik, 2 menit. Menahan setelah buang. Karena kita tahan nafas saturasi turun, kalau BIMHOF 1, saya ulangi lagi, kebanyakan geringingan. Saya geringingan, saya kesemutan. Itu biasa. Sikat terus. Sampai nanti nggak geringingan lagi. BIMHOF 1, pusing. Hati-hati, Anda nggak sehat. Kalau 200 kali bernafas gitu pusing, 100 kali aja. Atau dikurangi, 150. Masih pusing, 100. Masih pusing, 50. Sampai bisa 200, Anda siap BIMHOF 2. Nggak pusing lagi. Kalau geringingan, nggak apa-apa ya. Saya geringingan, Pak. Nggak apa-apa. Saya nggak geringingan, Pak. Coba lebih semangat BIMHOF 1-nya. 200 kali. Sampai berkeringat. Keringatnya keluar. Keringatnya asem, kecut, asin. Tergantung metabolisme masing-masing. PH-nya naik. Kankernya mati. Jadi perlu semangat. Kalau BIMHOF 1 ini, BIMHOF 1-2 itu semangat. Kecuali BIMHOF main fokus. Mata ditutup, tangan dibuka, tarik lewat hidung, lepas lewat hidung, sama dengan modul saya, nanti di modul 3, dan seterusnya. Nah, BIMHOF 2. BIMHOF 2, kalau nggak kuat, sekuatnya aja ya. Jangan paksain diri. Karena nanti begitu saturasi turun, Anda selama ini saturasinya, nggak pernah di bawah 90. Tiba-tiba 89, Anda akan pusing, akan geliang. Kalau BIMHOF berkata, you will be knocked out. Kayak orang dipukul kepalanya, wah, geliang. Nah, itu biasa. Kenapa? Pertama kali Anda merasakan saturasi di bawah 90. Nanti besok 90 nggak geliang. Begitu 80, geliang. Nanti 80 nggak geliang. 70 baru geliang. Kalau 60, siapapun juga udah berkali-kali latihan akan geliang juga. Bahaya, Pak. Ya, bahayalah. Bahayanya kalau Anda saturasi turun, 70 nggak bisa naik. Nah, sakit. Otak Anda rusak. Otak Anda rusak. Kenapa? Saturasi di bawah 92 aja, kalau di rumah sakit, harus pasang tabung oksigin. Anda bermain tahan-tahan nafas sampai 80, nggak bisa-bisa naik-naik. Kayak orang menyelam, nggak bisa naik. Ya, mati. Jadi, olah nafas ada bahayanya nggak? Kalau saya menekan-kali berkali-kali, ada bahayanya. Ya, walaupun di tempat lain mungkin nggak dijelaskan sampai menekankan bahayanya. Kalau saya, orang mau serba hati-hati. Orang tidak perlu takut belajar berenang kalau ada pelatihnya. Anda nggak perlu takut Wimbo 2 kalau Anda ikuti instruksi saya. Kalau sebenarnya dipost di grup, udah ada penjelasan begini. Yang bahaya itu kan dapat audionya. Lalu dikirim ke temannya, lah belajar ini. Nggak dengerin penjelasannya ini. Udah, udah. Masuk rumah sakit, masalah jantung. Masuk rumah sakit, mulai pikun, serba lupa. Otaknya ngeblank. Kenapa? Kekurangan oksigennya kelamaan. Jadi, makanya suruh beli oximeter. Saya belum beli, Pak. Pokoknya, kalau begitu gelieng, segera tarik nafas. Sampai Anda nanti mampu gelieng. Udah punya oximeter, kan? 60 nih. Kalau gelieng, tak tahan gimana ya? Kok bisa naik ya? Gelingnya hilang ya? Nah, Anda kayak orang menyelam, lalu bisa menguasai keadaan. Anda nggak takut? Yang banyak kan takut. Menyelam, lalu takut. Nah, udah. Hilang kendali. Jadi, tidak perlu takut. Tapi, supaya aman, makanya bertahap. Tiga rit dulu saja. Tahannya 4 detik, 50, 60. Itu pun nggak kuat, secukupnya. Nanti baru 4 rit, 5 rit, 6 rit, sampai 12 rit, udah cukup. Karena 12 itu paling nggak udah satu jam. Sehari tiga kali, sepanjang hari tubuh Anda alkali. Sehari sekali saja, kalau yang nggak ada minyum, kista, kanker, diabetes, nggak ada masalah-masalah yang berhubungan dengan PH, nanti yang BIMBOF-nya ini satu kali saja. Sedangkan malam hari, bisa yang olah nafas, ketenangan, batin. Sekarang, untuk yang olah nafas, BIMBOF 2 ini. Kenapa sih pakai ditahan-tahan? Apa gunanya? Saya akan putarkan video singkat. Nanti saya akan jelaskan lagi. Nanti saya akan putarkan, oke ada tiga, tapi saya akan tunjukkan dulu juga asalnya, supaya teman-teman bisa belajar sendiri. Guru yang baik tidak membuat muridnya tergantung sama gurunya. Saya nggak tahu kapan saya dipanggil Tuhan. Kemarin saya ke Lampung bertiga. Saya, Kak Seto, Profesor Pak Munif bertiga. Kita ngajar 250 orang di hotel, tapi yang ikut streaming lewat Zoom itu 9 ribu. Dan satu orang harus membayar 150 ribu untuk dapat lewat Zoom-nya. Dan itu pun yang ikut 9 ribu orang. Memang kalau berbayar, kadang-kadang malah semangat. Saya belajar olah nafas, bayar. Saya tanya panitia, yang daftar berapa orang? 400. Yang ikut Zoom berapa? 390. Bayar 100 ribu. Kalau sekarang gratis, yang ikut dikit banget. Kalau digratiskan, orang malah mikir, jangan-jangan nggak benar nih. Oke, sekarang saya akan kasih tahu ilmunya dari mana. Tapi bahasa Inggris, nggak apa-apa. Nanti ada gambarnya. Masuk ke YouTube, masuk ke YouTube, ketiknya Wim Hof Studi. Bisa juga Wim Hof Breathing. Nafas. Atau olah nafas Wim Hof. Itu juga yang muncul dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau pakai kata studi, itu yang muncul ini adalah YouTube-YouTube dari sisi ilmiah, dari klinik, dari rumah sakit, dari fakultas kedokteran, dari seorang researcher, analisator ilmiah, yang penasaran dengan pernah fanyanya Wim Hof, lalu orang sedang berolah nafas Wim Hof, dan di rumah sakit, dimonitor pH darah. Jadi bukan pH urin, karena pH urin sama pH darah berbeda. Tapi pH urin mengindikasi. Kalau Anda mau beli alat yang mengatur, bisa cek pH darah, yang lebih bagus lagi. Tapi dengan pH urin sudah mengindikasi. Tapi kalau di rumah sakit, yang dikontrol betul-betul pH darah. Yang ini yang Wim Hof Ice Batting. Jadi masuk ke dalam bak mandi, diisi es buah sebanyak mungkin, karena kalau praktek mereka ke gunung salju, sampai ke wilayah salju, yang minus 27 derajat. Dan mereka tidak patuh, mereka tidak pilak. Wim Hof 30 tahun, 40 tahun, nggak pernah patuh, nggak pernah pilak. Dia tinggal di Eropa, mandi nggak pernah air panas, termasuk di musim dingin. Bahkan kalau musim panas, dia penuhi bak mandinya dengan air es. Kalau yang diketik itu Wim Hof Studi, nanti yang muncul itu penjelasan-penjelasan ilmiah. Teman-teman yang butuh penjelasan ilmiah, ketik saja Wim Hof Studi. Banyak sekali. Kenapa autoimun sembuh, kenapa kanker sembuh, kenapa aritmia sembuh, dan sebagainya. Saya akan putarkan yang pendek-pendek, untuk sebelum kita praktek, paling nggak punya dasar teori. Saya stop dulu, saya pindah file. Apa gunanya kita bermain-main, saturasi sampai minus, sampai 60, 70, 80, kalau saya sudah bisa sampai 60. Kalau Anda lihat Instagram saya, YouTube saya, saya sedang Wim Hof 2, sampai tangan saya gemetar, karena saturasi saya 60. Nggak masalah. Kenapa? Tarik nafas. Tahan, lalu lepaskan. Tarik lagi, lepas lagi, dengan cepat seru, 100 lagi. Jadi kayak orang yang menyelam, naik lagi. Saya tahu kok, dalam hitungan 15 kali tarik nafas, sudah sampai di atas, kira-kira gitu. Jadi, dengan berkali-kali begini, nanti kalau teman-teman mencoba 3 kali, maka nanti akan kelihatan. Tadinya Wim Hof 1, 200 kali, saya 150, baru saturasi 100. Nanti coba, Wim Hof 2, tarik nafas 45 kali, tahan nafas, lalu tarik lagi, 45 kali tarik nafas. Nanti nggak sampai, baru 30 kali, sudah 100. Yang kedua, yang pertama mungkin belum 100% saturasinya. Nanti begitu ini 12 read, Anda bayangin, makanya pertanyaan Pak, kalau saya metode Wim Hof 1, bisa nggak sembuh? Nggak bisa. Kanker hanya dengan metode Wim Hof 1. Anda kayak makan pil, 1 per 12 dosis. Metode Wim Hof 1 ini hanya persiapan untuk Wim Hof 2, sebagai menu utama. Nanti baru 2 jam sekali, karena waktunya pendek, hanya 15 menit, Wim Hof 1, Wim Hof 1, Wim Hof 1, mau 6 kali nggak apa-apa, 7 kali sehari nggak apa-apa. Wim Hof 2, sehari 3 kali boleh, yang punya masalah minyum kista kanker, dan mau sama punya masalah pH. Kalau sudah mulai terkendali, cek sebulan, cek ke lab, laboratorium, pH darahnya berapa, sudah 7. Oke, Wim Hof 2 ini sekali sehari, 12 read, selanjutnya variasi berbagai metode yang akan diajarkan. Kalau grup ini perlu diajarkan 2 metode, yang 2, siang, 1, nanti belajar lagi. Nah, kalau itu traksek pagi hari, kan sudah belajar autonomic nervous system. olah nafas ucapan syukur, itu malam hari enak, langsung tidur. Sekarang balik ke Wim Hof 2 lagi. Apa gunanya? Saya share screen, yang pendek-pendek saja, dari serial Wim Hof Studio. saya coba dulu videonya. salah bukan yang ini, itu nanti yang, atau enggak apalah, ini dulu boleh juga, enggak saya urut. jadi ini orang olah nafas Bim Hof 3 read, lalu alatnya di sampingnya ini, untuk memonitor saturasi pH darah, bukan pH kencing, pH darah, dan denyut jantung. Karena ini di rumah sakit, untuk dianalisa apa yang terjadi. Nah, maka dalam 60 detik saja, hyperventilation itu, sel-sel dalam tubuh membuka. banyak gula enggak bisa masuk ke sel tubuh, karena sel tubuhnya kayak tertutup. Sel-selnya dengan gula enggak bisa masuk, oksigen enggak bisa masuk, maka saturasinya rendah. ini tadi angka A, saya lupa baca tulisan-tulisan di sebelahnya, itu adalah yang hijau di jantung, 85 detik, yang warna ungu, saturasi, saturasinya naik. waktu read yang kedua, itu sempat turun, waktu tahan nafas tentunya. Waktu tahan nafas, sampai 84. Kita lanjutkan lagi, nanti kan kita 3 read. ini yang 60 detik tadi, yang berikut yang masih 1, saya cepetin aja. Nah, ini berarti sudah yang ketiga. Nanti akan saya jelasin lagi lewat penjelasan. Oke, kalau lihat saturasi, ini yang di angka layar ini memang kecil ya, tapi sudah menunjukkan angka 100 persen. Ketika persiapan mau tahan nafas. Waktu itu dia, kalau begini dia pas tahan nafas. tahan nafasnya cukup lama. Saya mungkin akan cepetin lagi. Ini dia, kalau ditulisan di sini, sudah turun, saturasinya sampai 56. Ketika dia menahan nafas, cukup lama. Bahkan turun sampai 46. Tadi saya baca juga, sampai 46. Tapi pH-nya bisa dilihat, naik ke 7,5. pH darah ya, pH darah. pH darah ideal sebenarnya 7,35 sampai 7,45. Kalau dia naik kelebihan sedikit pun, nggak masalah. Nanti akan turun lagi ke normal, ke ideal. pH darah 7,35 ke atas sampai 7,5, itu kanker mati. Dan Anda tidak perlu minum air alkali, tidak perlu minum sodium bicarbonat. Kalau mau nambah, ya, tambah sayuran hijau, tambah dengan vitamin B komplek, maka bakteri mati. Saturasi tinggi karena adanya oksikin. Bukan karena adanya bakteri, bakterinya malah mati. Oke, ini menunjukkan yang Wim Hof 2 dan dimonitor di rumah sakit terhadap pH darah, saturasi, dan jenit jantung. Jenit jantung nggak dibahas, karena memang tidak berubah secara nyata. Tapi bagi orang tertentu, biasanya waktu saturasi turun, maka jenit jantungnya naik. Maka itu harus hati-hati untuk orang yang punya masalah jantung. Nah, sekarang apa sih gunanya? Saya putarkan video lagi yang menjelaskan apa gunanya, nanti saya jelaskan lagi. Saya share lagi videonya dari YouTube, Bim Hof Studi mengenai olah nafas terapi intermittent hipoksia. Jadi kayak intermittent fasting, itu kita puasa makan. Tapi tahan nafas itu misalnya kayak orang puasa bernafas, tapi hanya beberapa detik. Yeah. Nobel Prize in Physiology or Medicine was awarded to three researchers, William Kalin, Peter Ratcliffe, and Greg Semenza. These researchers helped reveal the mechanisms by which cells in the body sense and adapt to low oxygen availability. Mechanisms that has deepened our understanding and ability to treat diseases such as anemia and cancer. When the body is experiencing low oxygen levels, a protein complex builds up in nearly all the cells in the body. This protein complex is called HIF or Hypoxia Induced Factor. HIF has a number of effects on the body, including the formation of new blood vessels and strikingly seems to upregulate the expression of genes used to produce erythropoietin, EPO, a hormone that stimulates the creation of new oxygen-carrying red blood cells. Jadi ketika orang berolah nafas Bim Hof 2, lalu tahan nafas mengalami hipoksia, tubuh mendeteksi atau saya ini dulu ya, tubuh mendeteksi kekurangan oksigen. Jadi saya kasih bahasa sederhana. Oksigen itu bahan utamanya diambil dari udara. Di mana oksigen diambil oleh tubuh? Di paru-paru. Jadi paru-paru itu kayak pabriknya oksigen. Oksigen diambil dari udara, tapi siapa yang mengikat hemoglobin darah. Protein darah namanya hemoglobin, dia pegang itu oksigen. Sebagian oksigen juga terlarut dalam darah. Tapi mayoritas, bahkan dikatakan 98 persen itu diikat hemoglobin. Tapi juga ada oksigen terlarut. 2-3 persen. Nah ini kalau orang nafas, oksigen terlarut inilah yang lebih cepat lagi naik. Jadi pabriknya oksigen di paru-paru. Sudah diambil oksigennya oleh darah hemoglobin, maka darah ini kan ke jantung. Nah jantung ini saya sebut gudang, pusat distribusi. Lalu bagaimana oksigen bisa sampai ke sel-sel tubuh? Maka oleh jantung dipompa, dikirim. Pabriknya paru-paru, gudangnya di jantung, lalu yang ngangkut, ngangkut siapa dong? Treknya. Treknya hemoglobin. Nah tubuh kita ini, kalau dicederhanakan, tubuh kita cerdas. Kalau dipanjangkan, metabolismenya begini, 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 begini. Oke, saya pakai bahasa sederhana. Tubuh kita itu cerdas. Waktu kita tahan nafas, saturasi turun, tubuh berpikir. Bukan hanya otak ya, keseluruhan tubuh ini. Wih, oksigennya kurang. Apa yang dilakukan? Kalau begitu, kirim lebih cepat. Maka danjungnya berentul lebih cepat. Supaya segera nyampe. Wah, kekurangan nih. Makan nanti nih. Kalau begitu, waktu kita tahan nafas, sebenarnya oksigen itu nggak habis ya. Kita buang. Tahan. Itu paru-paru masih ada oksigen. Ketika tubuh mendeteksi kekurangan oksigen, eh, produksi lebih cepat. Ini jadi kayak paru-parunya dilatih untuk mengambil oksigen lagi, 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 lagi. Maka paru-parunya berkembang. Ya, maka olah nafas sebuah berdua ini memperbaiki paru-paru. Harus kerja lebih bagus, kerja lebih cepat, nangkep lebih efektif. Kalau perlu dikembangkan, paru-parunya membesar. Waktu kita post up, tangan kita sakit. Nggak pernah post up. Kita tarik nafas, kadang dadanya sakit. Karena kita nggak biasa ngembangin nafas, dadanya sampai besar. Tapi lama-lama sakitnya hilang, dan paru-laru kita kuat. Tapi kita lanjutkan olah nafasnya. Tahan nafasnya. Dari 40 detik, 50, 60, 70, 80. Karena ratenya makin panjang. Tunggu mikir, ini paru-parunya, pabriknya udah diperbesar, kok masih kurang oksigen? Kalau begitu, jalannya dilebarin. Pabriknya paru-paru, gudangnya jantung, jalannya apa? Pembuluh darah. Maka nanti di Youtubenya bisa dilihat bagaimana dengan animasi dijelaskan, olah nafas pembuluh dua ini sering membuat pembuluh-pembuluh darah baru muncul. Sehingga stroke, kenapa sembuh? Kebas, kenapa sembuh? Dulu ada orang operasi. Kebas, nggak bisa merasakan. Sekarang jadi merasakan kembali. Karena muncul pembuluh darah baru yang dipicu kekurangan oksigen yang terjadi berkali-kali, karena kita tiap hari latihan, tubuh berpikir memaksa dirinya untuk membuat jalan yang baru. Termasuk juga membesarkan jalan. Maka pembuluh darahnya melebar. Itu kenapa tekanan darah tinggi bisa turun. Karena pembuluh darahnya melebar. Stroke bisa sembuh. Jadi panjang sebab akibatnya. Kita latihan olah nafas, kita tingkatkan lagi. Dari 3 rit, 6 rit. Dari 6 rit, 12 rit. Tahan nafasnya dilamain lagi. Saturasinya rendah lagi. Tubuh berpikir. Pabrik sudah diperbesar paru-parunya. Jalan sudah dilebari. Bahkan buka jalan yang baru. Makanya kebas-kebas sembuh. Apalagi yang harus bisa dilakukan. Kalau begitu, truk yang mengangkut diperbanyak. Makanya orang yang olah nafas Bimbof 2, Bimbof 1 nggak ada efek ini. Makanya Pak, saya Bimbof 1 bisa sembuh nggak? Kakak bisa. Itu baru kedauluan. Dengan Bimbof 2, maka hemoglobin diperbanyak. Jadi tubuh berpikir bahwa ini truknya kurang. Kalau begitu diperbanyak truknya. Makanya ada waktu itu orang yang kontak saya, Pak, saya hemoglobin saya cuma 9. Tanya dokter, normalnya berapa? Renanya saya, berapa? Saya bukan dokter, saya dokter. Yang diatur logika saya. Yang saya pelajari logika saya. Runut dan cara belajar. Tapi harap tahu ya, saya bukan dokter, tapi dokter. Tapi kalau belajar ya cepat. Oke, kalau begitu, berani nggak? Nggak usah pakai suplemen apa-apa, olah nafas. Sebulan kemudian, 3 minggu malah waktu itu dia kontak saya, Pak, hemoglobin saya udah 13,5, Pak. Hanya dengan olah nafas. Karena memang teorinya begitu. Hemoglobin akan meningkat. Makanya orang yang tekanan darah rendah, sembuh. Tekanan darah tinggi, juga sembuh. Karena nggak pakai obat. Semuanya dibawa ke netral. Nanti dalam modul-modul selanjutnya, saya akan ajarin. Kalau saya dunia-dunia tinggi, rendahin gimana? Bisa diatur. Saya kerendahan, mau naikin gimana? Bisa diatur. Makanya aritmia, sembuh. Insomnia, sembuh. Otoimun, sembuh. Kanker, sembuh. Karena yang kita betulkan mesin tubuh kita. Tapi sekarang kita bicara Vimbov2 dulu. Maka Vimbov2 ini juga memicu pertambahan hemoglobin. Yang hemoglobin rendah, silakan cek lab. Hemoglobinnya berapa. Kalau disuruh makan ini, ini, ini. Coba, nggak usah dimakan. Supaya tahu bahwa ini murni karena hal ini. Kalau mau. Kalau kita berbeda makan, itu lebih cepat lagi. Atau dibandingkan orang yang sama, hanya dengan makanannya, tanpa olah nafas, Anda dengan makan obatnya, plus olah nafas. Semuanya bisa diadu. Bisa dibuktikan. Kalau ilmiah itu bisa dibuktikan, dan bisa diduplikasi. Kalau nggak, Vimbov bisa kutub pakai celana kolor, ngeligo. Orangnya sakti. Bukan sakti. Semua murid Vimbov bisa mandi air es, pergi ke kutub yang minus 27 derajat, tanpa baju, ngeligo, celana kolor, naik gunung. Berjam-jam. Kagak batuk, kagak pilek, kagak kedinginan. Karena olah nafas, kita bisa atur. Mau rasain sejuk atau panas. Maka nanti waktu olah nafas, batin, pikiran, kita belajar sampai di situ. Saya mau merasakan ketenangan, supaya hormon serotonim saya banyak, serotonim saya banyak, metabolisme tubuh tidur saya, tidur diatur oleh hormon serotonim. Bimbov. Satu, nggak sampai ke situ. Harus Bimbov Mindful, atau KPSK, MPSR, metodem MPSR. Bisa mengatur serotonim. Orang kanker, PH-nya udah, makannya udah, tidurnya nggak juga bener. Ya nggak sembuh juga. Makanya, seluruh modul ini, nggak bisa dicomot satu untuk nyembuhkan apa, comot satu menyembuhkan apa. Nggak bisa begitu. Semuanya dibutuhkan. Anda masuk WA Grup Kanker saya, ini nggak dibahas lagi. Yang dibahas, jus ini, jus itu, makan ini, makan itu. Biar nggak sembuh juga, nggak masuk pelajaran olah nafasnya. Jadi, semuanya terkait. Makanya harus masuk grup pola hidup sehat, nanti kelanjutannya masuk WA Grup Kanker, WA Grup Diabet, untuk bahas soal makan minumnya. Balik lagi ke olah nafas, di bawah dua, saya putar lagi lanjutan videonya. ya. Kenapa? Kenapa ini so important untuk mencukkan? Karena, Wim Hof breathing method simulasi ini low-oxygen stress throughout the body. Through deep, controlled breathing, blood is alkalized. This alkaline blood affects the release of oxygen in the body in the last person to hold their breath for a long time, meaning oxygen saturation in the body can lower to unprecedented levels. This was shown in the Radboud study, where Wim managed to lower his blood oxygen saturation to levels that would literally turn off the oximeter measuring him. The participants of the Radboud study also demonstrated this low-oxygen saturation. Have a look. Lowering deeper and deeper after each... Nah. Ini kalau Wim Hof 2 yang kita hari ini mau praktek, itu 3 rit. Jadi setelah tarik nafas 45 kali, kita tahan nafas. Maka saturasi turun, misalnya dari 100 ke 80. Nanti kita tahan nafasnya lebih lama lagi. Bisa turun sampai 75-an. Yang ketiga, biasanya kalau masih pertama, masih 80-an. Tapi kalau Anda mau tariknya, tahan nafasnya bukan 60-an, sekuat-kuatnya. Bisa turun sampai 40-50. Tapi kalau yang baru pertama kali, jangan. Cukup 40 detik, 50 detik, 60 detik. Itu pun yang nggak kuat. Sekuatnya, lalu segera tarik nafas, tahan 50 detik. Jadi, tapi makin lama, akan makin rendah. Karena memang nahannya diperpanjang. apa yang terjadi? Gitu ya. Tahan nafas ini, kita ingin mengucapkan penelitian ini. Selama beberapa tahun, Wim sudah mencoba mendapatkan mensajen ini. Dan ada yang terjadi. yang menganalisa tadi, analisnya itu menghubungkan ilmu hipoksia yang memenangkan Nobel. Jadi ada tiga ilmuwan mengemukakan teori hipoksia. Lalu teori hipoksianya ini digunakan oleh analisnya. Menghubungkan antara teori hipoksia, apa yang terjadi kalau tubuh hipoksia sengaja bervariatif, tapi sengaja. Bukan karena kena COVID, lalu saturasi turun. Itu berarti saturasi turun karena sakit. Kita tidak sakit, tapi kita berlatih. Bahkan Tung Desem saat kena COVID, Anda bisa ketik di YouTube, Tung Desem sedang olah nafas Wim Hof 2 saat sedang COVID. Dan dia bersaksi bahwa saya saturasi naik cepat sekali dengan metode ini. dan dia sembuh. Tentu sembuhnya juga karena yang lain, vitamin, segala macam. Tapi ada YouTubenya waktu Tung Desem termasuk memperkenalkan Wim Hof. Karena Tung Desem followernya jutaan, sehingga Wim Hof akhirnya dikenal di Indonesia lebih luas lagi, ya termasuk saya. Tung Desem sudah ngerti duluan. Jadi, metode Wim Hof dimana kita hipoksia secara sengaja terkendali, itu seperti orang belajar menyelam. Menyelam tidak terkendali, namanya orang tidak bisa berenang, nyemplung air. Jadi, tentu berbeda. Nah, masih banyak lagi sebenarnya apa yang terjadi dengan Wim Hof. Saya putar satu lagi video secara singkat. Nanti teman-teman bisa lanjutkan sendiri. Putar videonya pelan-pelan apa gunanya Wim Hof 2. Kalau teman-teman membaca link-link yang saya berikan, tapi kok bahasa Inggris, Pak? Gampang. Link-link yang saya berikan itu artikel link-link yang saya sudah post di BA Group. Tinggal dicek-klik. Nanti muncul fitur terjemahkan. Cek-klik lagi, bahasa Indonesia. Maka semua artikel di Google, artikel manapun juga, sekarang HP kita smartphone. Namanya smartphone, dia cerdas. Bisa menerjemahkan jurnal, artikel, tulisan, posting, majalah, dari manapun di dunia ini, menjadi bahasa Indonesia. Jadi, teman-teman, kalau nggak ngerti caranya gimana, caranya gimana, panggil anaknya SMP atau SMA. Mereka lebih pinter soal seperti-seperti itu. Hal seperti itu juga nggak usah ditanyakan ke saya. Pak, ini caranya gimana? Tidak semua hal Anda harus tanyakan ke saya. Jadi, kalau yang bertanya begitu, langsung tak dilihat WA-nya. Mohon maaf, karena memang tidak semua hal Anda harus tanyakan ke saya. Yang orang lain nggak jawab aja, nanti saya jawab. Yang anaknya bisa jawab, tanyakan ke anaknya aja. Yeah, yeah. terima kasih. the person's immune system is going to flare as if it's under attack as harmless as dead bacteria might sound the body will still react as if it's being invaded these dead bits are also known as endotoxin and are a major red flag for the immune system when your immune system does find endotoxin in the body it will trigger the release of different proteins and physiological changes will make a person feel sick symptoms such as fever nausea headache shivering are caused by your immune system gearing up to fight off infections this is known as the innate immune response it's fantastic you can take any person inject them with endotoxin and watch them feel terrible for a short while and that's what scientists at radbound university did with over 100 people mapping out a predictable innate immune response now it wasn't believed that one could voluntarily influence the innate immune response but that's exactly what happened when scientists at radbound injected wim hof with endotoxin using the breathing method he developed he was able to dampen the immune response to the endotoxin's presence by flooding himself with adrenaline and stimulating the release of the key messaging protein interleukin 10. this was achieved through voluntarily influencing the autonomic nervous system the same system that beats your heart remembers to breathe for you and prepares you to fight or fly in the face of danger a system that for all intents and purposes should not be controllable because if we did have control over this system we might forget to breathe or beat our hearts because we were thinking about cake yet this is exactly what happened in the case of wim hof voluntarily flooding his body with adrenaline deliberate influence over his autonomic nervous system so what should be done the possibilities that wim hof had different genetics from the average person giving him the unique ability to withstand the endotoxin so a larger test was needed with more participants performing the same techniques designed by hoff 30 healthy male volunteers were gathered 18 of whom would be trained by wim hof and the other 12 the controlled okay I stop aja nanti saya lanjutkan intinya adalah sistem imun yang berkembang luar biasa ketika orang latihan olah nafas wim hof 2 ya wim hof 2 sekali lagi wim hof 2 jadi wim hof 1 adalah pendahuluan persiapan untuk masuk di wim hof 2 jadi nah sekarang kita langsung praktek ya nanti setelah praktek saya akan menjawab pertanyaan ya kita praktek bim hof 2 tarik lewat hidung keluar lewat mulut ya tarik lewat hidung keluar lewat mulut 45 kali yang terakhir tarik pelan-pelan tahan lalu buang habis sampai habis tahan sekuatnya kita tiga ronde ya tahan 40 detik lalu 50 detik lalu 60 detik saya sudah siapkan audionya sehingga saya juga akan praktek bersama ya nanti rekaman angkatan sebelumnya saya post di grup ya karena untuk meng-post yang sekarang butuh waktu nanti saya nyalakan laptop saya oke nah kita akan praktek nanti teman-teman kalau sudah praktek ya nanti saya berikan audionya saja di wabrup wim hof 2 ya saya cek saturasi dulu kita mulai dengan berapa kalau banyak bicara nafasi enggak teratur maka saturasi saya 97 ya nanti bisa dilihat ya juga ngomongi semangat banget abis minum kopi denyut jantung seratusan tapi nanti bisa turun ke 80 denyut jantungnya dan saturasinya nanti naik ke 100 ya kita mulai saja praktek kita pagi hari ini olah nafas metode wim hof yang kedua dengan teknik ada bagian tahan nafas dimulai bagian yang pertama dengan nafas dalam-dalam atau di brep 15 kali kita mulai tarik nafas dalam-dalam kuat lepaskan tarik nafas pelan-pelan dalam penuh lepaskan tarik nafas dalam-dalam terus lepaskan tarik nafas sampai paru-paru penuh lepaskan tarik lewat hidung boleh dada boleh perut terus lepaskan tarik nafas kehidupan lepaskan tarik oksigen banyak-banyak paru-paru penuh lepaskan tarik nafas kehidupan lepaskan tarik nafas dari Tuhan gratis lepaskan tarik nafas yang menyembuhkan lepaskan lepaskan tarik nafas kehidupan lepaskan kehidupan itu dari Tuhan saya dipulihkan kehidupan itu dari Tuhan saya disembuhkan tarik nafas gratis regenerasi sel terjadi tarik nafas 15 selesai untuk deep breath langsung sambung ya kalau saya pas jeda begini boleh nafas biasa sekarang kita nafas kuat-kuat 30 kali langsung kita mulai tarik nafas lepaskan tarik oksigen menyembuhkan tarik oksigen buang CO2 tarik oksigen buang CO2 tarik oksigen saturasi tentok tarik oksigen tubuh alkali tarik oksigen paru-paru sehat tarik oksigen jantung pun kuat tarik oksigen energi dibakar tarik oksigen paru-paru penuh tarik oksigen saya sehat oksigen dari Tuhan membawa kesembuhan oksigen dari Tuhan regenerasi sel terjadi oksigen dari Tuhan saya dipulihkan saya dipulihkan oksigen dari Tuhan sembuhan terjadi oksigen dari Tuhan saya dipulihkan tarik oksigen saya sehat tarik oksigen saya kuat tarik kuat-kuat penuh oksigen tarik kuat-kuat penuh oksigen tarik oksigen paru-paru kuat tarik nafas saya sehat tarik nafas saya kuat tarik nafas saya sehat tarik nafas 40 kali tarik nafas saya sehat tarik nafas saya kuat tarik nafas saya sehat tarik nafas sekali lagi tarik nafas terus tarik nafas sekarang terus sampai mentok habis tahan sebentar hembuskan sampai habis kayak orang tiubalon sampai habis tahan 40 detik mulut tersenyum bahu dilemaskan badan ditegakkan relax saja selama 40 detik boleh berdoa terima kasih Tuhan untuk kesempatan hidup ini saya percaya saya akan sembuh paru-paru sembuh kinjal sembuh pankreas sembuh jantung genjar otak saraf semuanya dipenuhi oksigen kesembuhan terjadi regenerasi sel terjadi siap-siap tarik nafas tahan 15 detik mulut tetap senyum pahu lemas pulang belakang posisi tegak tegak lepaskan kita selesai terlihat saya turun sampai 83 segera masuk yang kedua terlepas sedari nafas segera naik lagi sekarang sudah 97 98 istirahat 1 menit karena istirahatnya itu dipakai sebenarnya nafas dalam-dalam itu istirahat tarik nafas pelan-pelan naik 98 lagi sampai dari 83 segera naik segera naik segera naik segera naik segera naik saturasi sudah untuk 99 yang 2 digit dan bisa 100 yang alatnya 3 digit kita mulai olah nafas yang kedua nanti tahan nafasnya kira-kira 50 detik sekarang 100% strong nafas belum 100% tarik nafas lepaskan tarik nafas dalam-dalam lepaskan tarik nafas dalam-dalam lepaskan tarik lewat tidur sambil saya bicara 100 boleh buang lewat mulut jadi setelah melewati tahan nafas paru-paru menyerap lebih optimal kalau tadi pertama saya belum 100% sekarang saya gak olah nafas saja 100% kalau turun lagi saya tarik nafas dia 100% jadi begitu mengalami turun saturasi tadi maka nafas kehidupan memulihkan saya nafas kehidupan memulihkan saya nafas kehidupan rekenprasi sel terjadi nafas kehidupan embuskan lagi nafas kehidupan embuskan lagi tarik oksigen kuat-kuat buang CO2 tarik obat saya sehat sekali lagi lepaskan langsung sambung 30 nafas kuat strong break yang 30 kali tarik nafas lepaskan lepaskan tarik nafas lepaskan tarik nafas lepaskan tarik nafas lepaskan nafas kehidupan kita sehat nafas kehidupan menyembuhkan nafas kehidupan menyehatkan nafas kehidupan saya pulih nafas kehidupan saya sehat nafas kehidupan sembuhkanku nafas kehidupan pulihkanku nafas kehidupan rekenprasi salah nafas kehidupan tubuh saya alkali nafas kehidupan alkali itu pasti nafas kehidupan saturasi naik nafas kehidupan saya sehat terima kasih untuk nafas saya sehat tarik nafas lepaskan tarik nafas lepaskan tarik nafas lepaskan nafas kehidupan saya sehat nafas kehidupan saya kuat nafas kehidupan itu dari Tuhan nafas kehidupan itu menyembuhkan nafas dari Tuhan itu memulihkan nafas kehidupan itu menyembuhkan nafas kehidupan itu memulihkan nafas kehidupan saya sehat nafas kehidupan saya dipulihkan nafas kehidupan satu lagi lagi tarik kuat-kuat tarik-tarik paham sebentar hembuskan hembuskan sampai habis tahan 50 detik mulut senyum bahu lemas pulang belakang tegak terima kasih Tuhan oksigen luar biasa di luar perkiraan kami sebegitu cepat menaikkan alkali saturasi tubuh kami alkali tubuh kami penuh oksigen dan kami sehat 10 detik lagi tarik nafas tarik nafas tarik-tarik tahan 15 detik lepaskan kita selesai read 2 kita satu kali lagi 3 read ini nanti bisa diulang-ulang satu kali latihan mulai nanti 3 read nanti 4 read nanti 5 read nanti 4 read seberapa waktu yang ada dan seberapa kuat kita mulai yang saya pause dulu sekarang saya sudah kembali ke 99 sekarang saya sudah kembali ke 100 dengan waktu lepaskan saya pakai tahan saya tadi salah audionya begitu tahan selesai langsung tahan 10 detik tapi mau langsung bisa lihat sekarang saturasi sudah kembali ke 100 jadi bisa dilihat teman-teman waktu read yang pertama saya tarik nafas 45 kali bahkan belum 100 tapi 99 begitu selesai read pertama yang tahan 40 detik maka dengan tarik nafas beberapa kali sudah 100% demikian juga sekarang makan ngomong saja masih 100% karena waktu paru-paru itu saturasi itu kekurangan oksigen tubuh kita seluruh tubuh tapi read yang pertama saya turun sampai 83 read yang kedua tadi saya turun terendahnya 73-74 begitu kekurangan maka paru-paru menarik lebih efektif sampai sekarang ini 100 terus nanti kalau olah nafas apalagi jadi bisa bertahan 100% itu cukup lama apalagi nanti 6 read apalagi nanti 12 read Anda bisa 1 jam saturasi 100 tubuh alkali karena adanya oksigen kalau tubuh alkali pakai di atas 8 karena adanya bakteri namanya alkalosis itu penyakit oke kita lanjutkan read yang ketiga tiga metode Wim Hof yang kedua dengan tahan nafas kita mencoba untuk menahan nafas selama 1 menit yang tidak kuat jangan dipaksakan pas tidak kuat itu mau 30 detik mau 30 detik ada rasa kuat tarik nafas tahan 15 detik 15 detiknya diatur sendiri aja kira-kira 15-20 tak bisa menghitung dalam hati kita mulai yang ketiga tarik nafas dalam-dalam lepaskan tarik nafas dalam-dalam lepaskan tarik nafas dalam-dalam lepaskan tarik nafas dalam-dalam lepaskan tarik oksigen membawa kesembuhan tarik oksigen saya jadi sehat tarik oksigen tubuh saya alkali tarik oksigen saturasi ku penuh tarik oksigen sel-sel penuh oksigen tarik oksigen rata ke seluruh tubuh tarik oksigen obat gratis dari Tuhan tarik oksigen saya sehat tarik nafas lepaskan tarik nafas sekali lagi nafas kehidupan menyembuhkanku sambung 30 kali lebih cepat sedikit dengan kuat tarik nafas lepaskan tarik nafas lepaskan tarik nafas lepaskan tarik nafas saya sehat tarik nafas saya kuat tarik nafas saya sehat nafas kehidupan sembuhkanku sembuhkanku nafas kehidupan bolehkanku nafas kehidupan rekenasi sel nafas kehidupan tubuh alkali nafas kehidupan saturasi naik nafas kehidupan saya sehat nafas kehidupan saya kuat tarik oksigen buang CO2 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 nafas kehidupan menyehatkan Nafas kehidupan Menembuhkan Tareh nafas Latih paru-paru Tareh nafas Melatih jantung Tareh nafas Kita sehat Tareh nafas Kita kuat Tareh nafas Kita sehat Nafas kehidupan Polihkanku Nafas kehidupan Sembuhkanku Nafas kehidupan Sembuhkanku Nafas kehidupan Saya kuat Yang terakhir, tarik nafas Tareh Tareh Tahan sebentar Hembuskan dengan habis Sampai habis Kita tahan satu menit Walau tersenyum Jangan lupa Bau lemaskan saja Rah dan ditegakkan Boleh berdoa Untuk organ-organ Yang sakit Percaya bahwa Oksigen yang beredar Dengan cepat Oksigen yang penuh Saturasi seratus Menyebar ke seluruh tubuh Sampai ke Sel-sel yang Membutuhkan Pemulihan Jantung kita Menjadi kuat Kadang berlebih cepat Seperti orang Treadmill Saturasi naik Dan kita Menjadi Kuat Persiapan Kita Tarik nafas Tahan 15 detik Lepaskan Selesai Terima kasih Selesai Dikembalikan Ke 100% lagi Saturasinya Baru berbicara Begitu Tahan nafas Saturasi turun Tadi yang ketiga Juga 74 Saturasi sampai 74 Kalau 6 kali Nanti bisa teman-teman Melihat Saya saturasi turun Sampai 60 Kalau 12 read Nanti Sampai Oksimeternya mati Karena Oksimeter ini Yang bisa 2 digit Oksimeter yang Seperti ini Sebentar Saya punya 2 Saya punya 3 Oksimeter Yang seperti ini Ini Oksimeter yang hanya bisa 99 Karena angkanya Cuma 2 Ini saturasi masih 100% terus Padahal udah nafas Biasa Seperti sehari-hari Bisa dibayangin Kalau sehari-hari Saturasi 100% Pentok Idealnya saturasi Pentok pH Idealnya darah Darah 7,35 7,45 Di atas 8 Dicebut alkalosis Sampai 8 Masih wajar Tapi 8 Sesaat Karena olah nafas Nanti akan turun lagi Sehingga nanti Bisa tes di lab pH darahnya Udah ideal Jadi kalau Oksimeter yang ini Hanya bisa 99 Karena lampunya Cuma 2 Kalau ini bisa 100% Tapi ini Sering 60 atau 59 Udah mati Karena memang Dirancang Tidak sampai serendah itu Ini bisa sampai 50 Oksimeter Ada beberapa Yang kalau 8,92 Udah bunyi Didit Didit Bahaya Bahaya Pasang tabung oksigen Tapi itu Kalau orang sakit Asma Sesat nafas Covid Saturasi 92 Kenapa bunyi Dokternya datang Pasang tabung oksigen Makanya Beberapa Alat yang Baru dibeli Biasanya Ada bunyinya Kalau 9,2 Udah bunyi Didit Nah ini tadi 74 Kita seger-seger aja Kan setelah 74 Turun Atau setelah 80 Kalau kita tarik Nafas beberapa kali 100% Maka kalau teman-teman Punya alat oksimeter Bisa melihat sendiri Udah nafas Kita ada 1 Sampai 200 kali Ada yang belum bisa Saturasinya 100% Tapi nanti Makin lama Makin cepat biasanya 200 kali Baru 100 Atau 99 Nanti 150 Udah bisa 100 Udah bisa 50 Sudah bisa Saturasinya 100% Menariknya Wimbox 2 Tariknya 50 Baru bisa 100% Tahan nafas Tahan Terus tahan nafas Tidak sampai 50 10-50 kali 100% Karena tadi Seperti saya jelaskan Di depan Ketika tubuh ini Saturasinya kurang Tubuh ini berpikir Eh paru-paru Kerja lebih keras Oksigen kurang Cepat 100 Nanti lama-lama Jadi dilatih Kayak paru-parunya Olahraganya Paru-parunya Olah nafas Dan saya Terheran-heran Dokter yang menangani saya Bukan menangani Tapi Saya mengantar mertua Cerita jatuh Lima tahun lalu Sebenarnya Mertua saya dipanggil Tuhan Oktober Tahun lalu Dan sempat di rumah saya Lima-six tahun Sebenarnya Datang ke rumah saya Minum obat diabetes Obat kolesterol Obat tidur Obat darah kental Sampai 16 butir Obat diabetes Lepas Obat kolesterol Lepas Obat tidur Tiap hari Kalau gak ngomongin obat tidur Lepas Nanti ada juga teman-teman Yang akan lepas obat Maka tagline saya apa Sehat Tanpa obat Bahkan juga Vila Kanker Stadium 4 Gak kemo Gak radiasi Gak operasi Sembuh Di scan Pet scan bersih Jadi Tapi Metode Wimbo 2 Kembali ke Wimbo 2 Tadi Kita bisa melihat Begitu kita tahan nafas Setelah itu Seketika 15 tarikan 10 tarikan Saturasi 100 Nah Kalau ini sering-sering Nanti Lama-lama Ya Seperti saya Saya pernah paru-paru Di tahun-tahun Sehingga Mertua saya Ke dokter Untuk terapi Dicek juga Saya ikut tes Saturasinya Dokternya malah Bila saya Pak Bapak Kedoktor Paru-paru Kenapa Bapak Ini Kalau Saturasi 94 95 Kenapa Di bawah 95 Itu Nggak sehat Di bawah 92 Tampung Oksigen Bapak Ini 94 95 Lalu saya bilang Saya memang paru-paru Tapi dulu Sudah sembuh Berarti ada bekasnya Ada bercaknya Disuruh ke dokter Saya tidak ke dokter-dokter Sampai akhirnya Ketika ke dokter Yang sama Tes saturasi saya Bapak Bapak sekarang 99 Olah nafas Nggak perlu Bayar Usah ke dokter Paru-paru Pulih lagi Padahal Saya itu Paru-parunya SD Dan sering Nafas pendek Nafas susah Jadi Saturasi 95 Itu sampai Tahun lalu Saya Olah nafas Bukan pakar Belum lama Belum ada 2 tahun Tapi Belajar Saya belajar Habis-habisan Saya segera sesuatu Kalau saya kerjakan Habis-habisan Lalu Praktek Untuk diri sendiri Ngajak teman Ngajak keluarga Ada dampaknya Saya bagikan Ke semua orang Dan makin semangat Ketika orang Saya Pak Saya lepas Obat tidur Pak Saya sembuh Pak Saya kanker Kayaknya Bakal nggak jadi Kemo Karena tadi Tumornya Bukan kanker Tumor Sebesar Jempol disini Belendung Sekarang udah Kempes Sekarang udah Satu beras Apalagi ketemu Orang-orang yang Bukan ikut saya Ikut orang lain Olah nafas Dan tidak jadi Kemo Tidak jadi radiasi Wah Makin saya bikin semangat Sampai bikin WL group khusus Cancer Mudah-mudahan Mereka mengalami Pengalaman-pengalaman Yang Seperti Gavilla Titipus Pak Ibu terima Aris Bekti Yang sembuh Dari kanker Tanpa harus Kemo Dan radiasi Minimal Kemo Radiasi Lalu gak Kambuh lagi Karena banyak orang Kanker Dua tahun Kambuh lagi Itulah Gavilla Kanker Kemo Kemenang Habis Satu miliaran Lebih Karena kan Radiasi Kemo Itu kan panjang Prosesnya Apalagi ruang negeri Nginepnya Hampir satu miliar Lebih Sembuh 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 Dua tahun Kambuh lagi Stadium tiga Kemo lagi Ratusan juta lagi Hampir satu miliar lagi Sembuh Sembuh Dua tahun Kambuh lagi Udah habis dua miliar lebih Capek Capek bayar Capek di kemo Rambut rontok Yang terakhir tadi empat Dia berkata Aku capek Kemo Capek bayar Tuhan Kalau mau mati Mati Kalau mau hidup Tapi saya gak mau pasrah Begitu saja Saya mau makan sehat Diet sehat Olah nafas Sehari tiga jam Sembuh Di periksa dokter Bersih kankernya Jadi Pertemuan saya Dengan orang-orang Yang sembuh Lewat pola hidup sehat Saya bukan penyintas kanker Saya penyintas diabetes Sembuh juga Lepas obat Lepas insulin Dan saya ketemu sekarang Orang-orang Pak Bawaruntu Lepas obat Lepas insulin Malah dia udah lebih lama Dari saya Lepasnya puluhan tahun Saya baru 2009 Pola hidup sehat 2010 Saya lepas obat Pak Bawaruntu Lebih lama lagi Tapi saya ada kasus kabuhnya 2010 Saya lepas obat 2017 Saya kabuh lagi Karena makannya Mulai tidak ketat lagi Dietnya Kabuh lagi Tapi Tahun ini Lepas obat lagi Jadi Tidak ada kata terlambat Umur saya udah 60 tahun Olah rambut saya tunggu lagi Olah nafas Karena Rampok rambut Bisa karena stres Nah Olah nafas Menyeimbangkan hormon Hormonnya Diseimbangkan Kerontokannya Berhenti Tunggu sedikit Tunggu sedikit Tanya juga Tapi udah kayak Disebut Prof Jarod Saya dipanggil Prof. Jarod Oke Saya akan baca pertanyaan Kalau masih ada Pak Saya tahan 60 detik Saturasi 69 Oke Yang penting cepat naik Bawahnya berapa Tidak masalah Ada yang bawahnya Saya cuma turun Sampai 90 Buangnya tidak habis Ya kan Buangnya enggak Itu pun enggak habis juga Kalau buangnya cuma Ya turunnya 90 Enggak apa-apa Pelan-pelan aja Buangnya cuma Ya nanti nahannya lebih kuat Buangnya makin banyak Ya tentu Lebih pendek Supaya mencapai hipoksianya Itu enggak lama-lama banget Sebenarnya itu aja sih Pak Kalau buangnya cuma Boleh enggak? Boleh aja Tarik nafas Lalu buang Stop Ya 2 menit Nggak masalah Nahannya itu sekuatnya berapa Sampai enggak kuat Lalu tarik Tapi kalau punya oximeter Lebih terukur ya Tadi kayak geliang gitu Waktu 70 Nah nanti Lain kali hati-hati Kalau Wimbof ini Sebenarnya enggak usah pakai Tutup mata ya Ya mau doa boleh Kalau nanti yang harus Tutup mata itu Waktu olah nafas Modul mind fokus Wimbof 1 Wimbof 2 Enggak usah pakai tutup mata Pasang oximeter Lihat saturasi berapa Untuk berjaga-jaga Nanti Wimbof 3 Metode mind fokus Enggak usah pasang oximeter Ya Karena enggak ada Metode tahan-tahan nafas Kalau pasang oximeter Malah nanti Saturasi berapa ya Berapa ya Karena tujuan Metode 3 selanjutnya itu Untuk olah hati Olah pikir Jangan mikirin saturasi Jangan mikirin pH Tapi kali ini Boleh Wimbof Sebelum Olah nafas Kencing Urinnya berapa Sesudah Jadi berapa Jadi enggak ada namanya Ih ikut olah nafas Pak Jarot Jadi enak loh badan Enak itu sugesti Enak itu perasaan Enak itu enggak terukur pH berapa Jadi berapa Minum obat tidur Lepas obat Itu baru saya dapet Japeri gitu Semen Pak rasanya badannya enak Enak Makan daging juga enak Daging juga enak Jadi Indikatornya adalah Yang paling gampang Saturasi Dalam alat saturasi ini Juga ada jenjut jantung Nah pH Sehingga lagi pH darah itu Tidak sama Dengan pH urin Tapi kita mengambil Jalur indikasi Mengindikasi Jadi tidak sama Betul Enggak sama Mengindikasi Kalau mau Mau ke lab tiap hari Ya mari cek pH darah Terus Enggak usah Sebulan sekali cukup Apalagi waktu cek Di atas 7 Ya udah Enggak usah pusing Soal pH meter Tapi kalau Anda punya pH urin 5,5 5,2 Nah Itu kan sampah Ya pasti asem Darahnya belum tentu Tapi kalau sampahnya asem Nyuci baju Buangannya potor banget Lagi mana bajunya Tapi kalau orang saya Dulu pH Diabet pH urin saya Bangun tidur 5,6 5,8 Enggak minum obat Enggak minum suplemen Untuk naikkan Bahkan saya enggak minum air alkali Ngapain mahal-mahal beli Kecuali duitnya banyak Berlimpah Silahkan lah Kalau saya minum Minum air sumur Yang direbus Atau air sumur Yang masukkan ke alat Untuk penjernian itu Udah minum itu aja Murah Pokok pakai itu aja Tubuh saya bangun tidur 7,3 Purinnya Sampahnya aja 7,3 Dan berikutnya Sembuh Rumput rontok Berhenti rontoknya Syukur nanti tubuh lagi Tubuh alkali Lepas obat Pak denyak jantung saya Paling tinggi 79 Masih dapat tas normal 60 100 Bangun tidur Bisa 65 60 Jalan kaki 70 Lari-lari pelan 80 Lari kenceng 90 Lari cepat 100 Street meal 110 Tapi dalam kondisi duduk Tenang Baca buku 70 80 Itu ideal 70 80 Sampai 100 Masih boleh Kalau Anda Habis minum kopi Banyak mikir Kaget Khawatir Duduk Duduk Pasti Tapi dalam kondisi Santai 60 100 Ini batas Karena batasnya 60 100 Berarti idealnya 70 80 Gimana kalau dibawah Gimana kalau diatas Ikuti modul selanjutnya Saya ajari Ngatur denyut jantung Namanya aritmia Denyut jantung Tidak teratur Ketinggian Duk Otomatis tekanan Kalau jantungnya Tinggi Benyutnya kenceng Otomatis Biasanya juga Tekanan darahnya tinggi Pak denyut jantung saya pelan Tapi kok tekanan darahnya tinggi Berarti penggulunya sepit Mempunyai pelan-pelan Tekanan tinggi Gimana mempunyai kenceng Setruk Semuanya bisa sembuh Semuanya bisa sembuh Kita atur Dari makannya Tidurnya Tapi olah nafas ini Modul dasarnya Nanti anak-anak-anak Semuanya berkaitan Tapi cuma olah nafas Ya enggak sembuh Coba simak Modul Regenerasi sel Di grup Sudah saya post Sesi satu Pembukaan Regenerasi sel Jadi kan kita ini Enggak pakai pembukaan Hemat waktu Karena grup berikutnya Orang yang minta Sembuh Banyak banget Di tempat lain Bayar 100 ribu Anda gratis Kalau Anda harus bayar Sembulan Berapa cowok Kalau tiap kali sum 100 ribu Atau Anda ikut On-site pelatihan Lebih mahal lagi Belum lagi Tiap kota ada Soal tidur Nanti baca Di modul Deep sleep Walaupun nanti Ada modul kita sendiri Tapi nanti soal tidur Saya post duluan aja Takasih link Youtubenya Silahkan didengarkan Supaya Anda lepas Obat tidur Kebanyakan obat Ginjalnya enggak bagus Kalau cuma Diabet Minum obat Diabet Ginjilnya enggak rusak Tapi kalau sudah diabet Susah tidur Selain diabet Merempet kolesterol Asam uratnya juga naik Gada-gada diet tertentu Makanya obatnya Makin banyak Ginjal Anda rusak Makanya Yang bisa dilepas dengan cepat Itu ya Insomania Darah tinggi Junju jantung Diabet mungkin belakangan Karena agak Jalur sembuhnya panjang Olah nafas Buat regenerasi sel Seperti yang saya terangkan Dalam modul pembukaan Simak modul pembukaannya Jadi Kalau Waktu olah nafas 60-70 Enggak masalah Olah nafasnya enggak termasuk Orang kaya olahraga Anda masih di 60-100 Masih bagus Kalau di atas 100 Itu hati-hati Di bawah 60 Hati-hati Jadi PH urin bangun tidur 5,7 Olah nafas 6,7 Naik 1 poin Apalagi Sehari 3 kali Udah Berarti hariannya rata-rata Udah sekitar 7 Udah bagus Dengan cepat Masalah PH Selesai dalam 1 minggu Nah dokter Badro bilang Kalau orang mengum Kisah kanker Itu 3 bulan Mati kankernya Karena Kanker itu Ketika lingkungannya Alkali Dia akan Dia akan mati Bahkan dia Enggak berkembang biak Lingkungannya asem Kenapa sih Orang diabet Comorbid Virus COVID Karena orang diabet itu Cari orang diabet Suruh kencing Tes PH-nya Apalagi Apalagi Di bawah 6 Itulah kenapa Orang diabet itu Comorbid Orang paru-paru Kenapa Comorbid Karena PH-nya rendah Sedangkan Virus Hidup Di bawah 6,5 Apalagi Di bawah 6 Termasuk COVID Tapi orang COVID Kenapa Olah nafas Sembuh Karena Begitu Olah nafas PH-nya naik PH darahnya Jadi virus Tapi virus juga mati PH di bawah 3 Makanya Di lambung Waktu makan Kita makan Supaya patogen mati Sebelum masuk ke usus Yang lain-lain Di pintu gerbang pertama Di lambung Lambung Produksi Asam lambung ACL Asam lambung itu Tujuannya supaya Di dalam lambung PH-nya 2,85 Bakteri mati Tapi kan ada Yang masuk Gak lewat mulut Atau dia Gak mati Misalnya Sempet dorman Tidur Lalu nanti Di darah Dia hidup lagi Nah Di darah Tidak akan Dibikin 3 PH-nya Dibikin 7,3 Sampai 75 Lewat Mekanisme Metabolisme Disaring Asamnya Dibuang Dikincil Disaring Buangnya Lewat urin Maka urinnya Asem Makin banyak Makin banyak Sampah yang Dibuang Ya Makin asam Kencingnya Sampai akhirnya Metabolisme Kita bagus Gak banyak Sampah Protein Metabolisme Jelek Lemak Metabolisme Jelek Karbohidrat Metabolisme Jelek Karena dalam tubuh Kita ada Metabolisme Lemak Metabolisme Karbohidrat Metabolisme Ini Itu Sampahnya Dibuang Lewat BAB BAB Dan Kencing Makanya Kencing PH Asem Mengindikasi Metabolisme Banyak Yang tidak Benar Metabolisme Itu Diperbaiki Lewat Pola Hidup Sehat Pola Tidur Pola Makan Minum Makanan Sehat Obat Makanan Salah Racun Pola Nafas Lanjutkan Terus Nanti Pembelajarannya Karena Kita baru Di Membof 2 Terakhir Saya baca Pertanyaan Ini direct message Pak Tadi waktu Tahan Nafas Yang kedua Tapi Setelah itu Saturasi Naiknya Lambat Setelah Sampai 97 Turun Lagi 94 Lalu Kesemutan Lalu Hitrate 88 Hitrate Tidak Masalah Saturasi Turun Lagi Ini dia Harus Latihan Lagi BIMPOF 1 Lalu BIMPOF 2 Tahan Nafas Jangan Dipaksakan Supaya Kalau Sudah Turun Misalnya Sampai 70 Sampai 80 Naik Naik Fluoaktif 100 98 Kalau Naik Turun Gimana Kadang Selama Ini Anda Mungkin Naik Turun Kita Tidak Pernah Pasang Oximeter Dokter Dokter Cek Saturasi Dilihat 96 Dicopot Dimatikan Anda Tidak Usah Olah Nafas Pasang 10 Menit Kalau Stabil Bagus Tapi Kalau Anda Pasang Oximeter Tidak Ngapain Olah Nafas Biasa Sampai Ngetik Sampai Ngapain Baca Koran Pasang Liat Kalau Naik Turun Nah Itulah Selama Ini Kita Tidak Pernah Perhatikan Yang Ngapain Pasang Pasang Oximeter Sampai 10 Menit Apalagi Kita Bimbof Gini 30 Menit Maka Saturasinya Ternyata Naik Turun Sebabnya Bisa Banyak Aliran Dalahnya Tidak Lancar Naik Turun Atau Memang Paru-paru Kita Bermasalah Naik Turun Tapi Apapun Penyebabnya Berita Gembiranya Adalah Sembuh Lihat Olah Nafas Orang Saturasinya Fluktuatif Sembuh Nanti Pokoknya Kayak Saya Pasang Minimal 97 98 Dulu Saya Berangkat Di 95 94 Beda Sama Anak Saya Bagaimana Pake Olah Nafas Bangun Tidur Kapan Tes 99 Nafas Sebentar 100 Anak Saya Pengelaraganya Diving Pajak Teping Jalan Kaki Dia Sehat Kena Covid Gak Pernah Di Vaksin Kena Covid Delta Sembuh Juga Anak Belum Pernah Di Vaksin Kena Covid Delta Tapi Teman Teman Yang Saturasinya Fluktuaktif Jangan Khawatir Justru Untuk Itulah Olah Nafas Akan Membereskan Masalah Itu Termasuk Jantung Yang Tidak Teratur Saturasi Yang Fluktuaktif Itu Makanan Gampang Makanan Ringan Diabet Seperti Saya Itu Pisah Sembuh Sedikit Sekali Karena Proses Sembuh Itu Harus Menyembuhkan Pankreas Ada Juga Orang Diabet Pankreas Bermasalah Resistensi Insulin Membetulkan Metabolisme Tubuh Susah Lama Tapi Kalau Cuma Gert Begitu Alkali Sembuh Tidur Orang Bisa Tidur Gampang Saturasi 100 Bisa Ngantuk Jantungnya Diturunkan Jadi Ngantuk Jadi Mau Tidur Gampang Ikut Modul Biscuit Bredding Sembuh Langsung Bisa Tidur Apalagi Ikut Modul Deep Sleep Dimana Mengatur Pikiran Juga Masuk Nanti Saya post Duluan Yang Deep Sleep Tidak Usah Urutan Modul Itu Nanti Saya Masukkan Di Depan Diet Karena Makanan Yang Tepat Obat Memang Penyakit Munculnya Darah Tinggi Gula Tinggi Kolesterol Tinggi Asam Murat Tinggi Maksudnya Dari Mana Saya Kemarin Berenang Masuk Dari Air Maksudnya Dari Mulut Kolesterol Asam Murat Di Maksudnya Gula Dari Mulut Yang Diatur Bulut Olah Bulut Tidak Susah Tapi Seberus Itu Kita Olah Nafas Dulu Karena Dengan Bernafas Kita Bisa Atur Lepas Glukus Atau Simpan Glukus Nanti Bertahap Satu Dari Satu Kalau Semuanya Diajarkan Ketika Ada Mabuk Ilmu Malah Pusing Karena Waktunya Kita Cukup Kita Selesai Sampai Jumpa Minggu Depan Masalahnya Karena Jadwal Berubah Berubah Jadwal Saya Minta Ampun Maka Grup Ini Tadinya Senin Malam Jadi Sabtu Pagi Mungkin Ada Yang Baca WA Grup Jadi Yang Ikut Sedikit Atau Karena Ada Kegiatan Rekamannya Saya Upload Minggu Ini Saya Liburkan Tiga Angkatan Jadi Ada Nem Angkatan Sekaligus Makanya Workshop Itu Sabtu Pagi Sabtu Jam Sarang Sabtu Malam Minggu Malam Senin Malam Serentak Sehingga Workshop Ada Jamnya Sabtu Pagi Sabtu Yang Seperti Ini Sabtu Malam Minggu Malam Senin Malam Dua Saya Liburkan Karena Jadwal Saya Ampun Bulan Juli Ini Saya Rote Show Di Delapan Kota Maka Saya Gak Tahu Workshop Pagi Hari Masih Bisa Jalan Atau Enggak Saya Umumkan Tapi Juga Termasuk Workshop Begininya Saya Korbankan Beberapa Angkatan Yang Sudah Lama Yang Ini Harusnya Senin Malam Saya Majukan Ke Sabtu Karena Termasuk Baru Supaya Segera Selesai Modul Regenerasi Sel Bimbo Satu Bimbo Dua Autonomic Nervous Sistem Sudah Cos Yang Dasar Empat Regenerasi Sel Bimbo Satu Bimbo Dua Autonomic Nervous Sistem Nanti Yang Ini Kita Boleh Juga Ada Tanya Jawab Begini Namanya Workshop Tapi Rekaman Yang Dulu Saya Post Juga Jadi Ikut Boleh Dengarkan Rekamannya Gak Masalah Makanya Kalau Yang Metode Berbayar Gak Ada Rekamannya Nanti Orang Gak Membayar Lagi Tiba Tiba Saya Datang Gak Gratis Oke Sampai Jumpa Minggu Depan Tanggal Dan Harinya Tunggu DBA Group Karena Ada Kemungkinan Berubah Hari Berubah Jam Sehubungan Dengan Roadshow Saya Di Bulan Juli Sampai Lapan Kota Patut Minta Ampun Tapi Saya Akan Tetap Adakan Workshop Berapapun Yang Bisa Ikut Dengan Workshop Begini Mengerti Lebih Jelas Ada Tanya Jawab Ada Q&A Sedangkan Dibu Hikok Wah Group Dibikin Searah Gak Bisa Tanya Jawab Terima Kasih Selamat Pagi